Tuju ke arah lobby untuk saat ini, wow Ini Ford nampaknya sudah akan memulai ya Karena stepnya sudah terdengar di POV dari NH Team dan bahkan ada beberapa racing damage Yang didapatkan oleh Ritnik yang langsung di-flacer 2 orang Tapi nampaknya Ritnik masih bisa untuk mendapatkan 1 buah knock Walaupun track kill terjadi, NH Lalu nyambungnya Kargus dari MOBA Terus Ali Udin Nggak ada endgame ya dok Endgame nggak ada, kayaknya endgame nggak ikut deh Yang ada tuh, ya nanti team listnya kalian bisa lihat ya Atau kalian bisa mundurin sedikit replaynya Tapi kita bakal coba untuk melihat terlebih dahulu Dimana kontes terjadi untuk saat ini dari Zednofest Yang hanya start terus minum-minum manis Atau segar-segar atau seperti apa Atau mungkin ada saran dari kalian semua Hidrasi tuh biasanya kalau kalian yang udah minum terus Tapi masih ngerasa haus tuh apa teman-teman ya Bukan haus kejabatan ya Tapi bener-beneran haus gitu Tapi sekarang kita bakal coba untuk langsung melihat Kembali back to game, back to the beat Dimana 1 buah confirm pick of the amankan track kill terjadi antara Ina Dan sekarang menguasai ritme pertandingan fight yang mereka lakukan Tapi ingat, hati-hati ada tim lain yang bakal datang Karena kontes site yang mereka lakukan cukup lama disini Smokey masih bertahan Kita melihat 1 pemerintah NH kembali dijatuhkan Tapi Smokey mencoba untuk membalaskannya Mencoba untuk menukarkan kill Confirm kill di amankan track Dengan tim NH yang menurut gue masih sedikit unggul Dari segi resource dan segi jumlah player juga Kita melihat untuk saat ini NH tim Di depan ada Aste yang melihat pergerakannya Kita melihat 1 buah spam fire di amankan 1 orang ucuk Tapi nampaknya membuat Aste Mundur Ini bakal jadi 1 buah bahan pertimbangan ya Tapi yang gue liat adalah Kenyataannya Realitinya adalah Banyaknya agresivitas Banyaknya beberapa fight yang dipaksakan Walaupun ada kemenangan Dan ada yang terwipe us juga Tetapi Gue gak ngeliat adanya poin sistem yang berarti Dengan jauh lebih unggul Ada foe To eksekutor Yang menjadi 1 buah hal yang tidak terlalu Menjadi 1 buah good station ya Untuk eksekutor Hanya misalkan 1 orang saja Kita melihat dimana eksekutor masih mencoba untuk melawan Bahkan 1 buah confirm kill diamankan sebelum dia mati Bersama Kazoku Kirin dan kawan-kawan yang still survive juga Kita akan melihat dimana Chiron akan coba untuk bergerak ke depan Memanfaatkan 1 buah spam fire yang mungkin menjadi informasi Ada NH di depan sana Dan NH berhasil untuk mengklierat beberapa player di area depan One on one team situation Dan NH Jangan sampai ini Kenzo by the way belum nembak ya Tapi yang ngeri juga Ini Ah oke Udah Udah Kenzo ya By the way ini udah jadi report Dokumen banget nih Kalian gak perlu screenshot-screenshot lagi tuh Walaupun gak ngekill Tapi Kita melihat dimana Narveral turun ke bawah Melihat ke depan sana Mencoba untuk memberikan 1 buah spray downnya Kita melihat juga dimana 1 buah confirm knock diamankan Menuju orang next knock juga Tapi nampaknya ada threat kill kah yang terjadi Next fight ternyata Yang masih bisa untuk diamankan oleh Zed Afrin Walaupun Zed Afrin untuk saat ini Kehilangan 1 men Dan kita gak tau Akan seperti apa Apakah chemistry terbentuk dengan sangat matang tentunya Dan sekarang kita melihat dimana Dari Zed Oh my god Afrin team Masih bisa untuk melakukan 1 buah dominasi fight Walaupun ada 1 pemain dari Asko yang terjatuh di plan sana Tapi nampaknya confirm kill demi confirm Jadi ya itu dia Rotasi Dan pergerakan mobilitas Untuk memasuki Berpindah spot dari spot yang lain Atau mengamankan area safety Tentu harus lebih cepat lagi Karena friendzone Jika bintang berjalan Bakal sangat cepat Tapi kita bakal coba untuk melihat Di 1 buah arena pertempuran Dimana 1 buah confirm kill diamankan Kembali Suara gamenya agak gak sing Kenapa tuh ya Oh iya Ada sedikit error ya Mohon maaf ya Mau bahas Nanti bakal diperbaiki Karena untuk memperbaiki sound Yang gak safety front tuh Harus bener-bener di offline streamnya Di ulang lagi gitu ya Jadi ya Mohon maaf teman-teman ya Sedikit trouble system yang terjadi Tapi Jumlah player tentunya Di mode FPP ini Sangat penting sekali Untuk di area early phase nya Dan back to the game kembali Ada NH team Yang harus menyisakan 2 player Ucub dan kawan-kawan tentunya Mencoba untuk bertahan Penampak yang Ucub harus tertumbangkan Misalkan 1 orang Dan harus dibawa bari kade penyerangan Dengan backup Membackup yang sangat cepat Dan 1 demi 1 player Berhasil untuk di wipe Oleh Zed Noves kali ini Kita lihat juga Pergerakan-pergerakan Demi pergerakan Dari player Coba untuk bergerak Tapi Saw mencoba untuk berputar Tapi Zed Noves Rekan-rekannya di luar Bisa untuk melakukan rotasi Sambil melakukan Dan melihat kembali juga Di area samping Ada yang bergerak Loh at V Hilang begitu saja Ina team Terlihat lagi Shreddon lakukan Dan belum terlalu Mencapkan damage Potensi besar Ina team Mencoba untuk meng-auning Pergerakan Dari level Seperti ini Kita melihat Di mana beberapa Painfire Lakukan begitu saja Ina team Terlihat lagi Shreddon lakukan Dan belum terlalu Mencapkan damage Potensi besar Ina team Mencoba untuk meng-auning Pergerakan Dari level Seperti ini Kita melihat Di mana beberapa Panfire Lakukan Trade kill Terjadi Tapi nampaknya Ina team Langsung meng-come from Kemenangan Oh kalian tinggal Duduk santai aja teman-teman ya Hubungi langsung face.io Dan tentunya ya dengan Bebit Gaming teman-teman ya Dengan coklat juga tentunya Tapi So here we come back to game back to the bed Karena sudahnya terjadi Sebuah kontes area side Gimana strong worthy yang harus dikembrakan dengan Ewako Serangan juga untuk dua tim tersebut Yang kita mengakukan sebuah kontes Dan bahkan aku masuk orang kiri Mendapatkan satu buah pick up nya Dan Ewako hanya menyitakan satu orang saja Untuk saat ini dan sangat disayangkan sekali Tapi it's okay gak masalah teman-teman Yang masih cukup aman Untuk mereka semua tentunya Dan kita melihat dimana Dari Ewako harus dibawa balance side Untuk keimbangan mereka semua Mereka masih mencoba untuk Bergerak Dengan beberapa detik area yang sama Dan it's okay sekarang Di sisi lain di area Turbin Ewako Dari satu tim Ewako Di instead dipulangkan Masih ada satu tim lain Mencoba untuk bermain lebih lama Kayaknya di ronde ini ya Tapi kita gak tau Kita bakal lihat aja Next nya akan seperti apa The talk wave yang sudah melintoplasifkan Di area dari Zed Averin Yang bahkan menambah kembangan satu player nya Di inside dari Blue Zone Ini udah circle face yang ketiga Bakal sakit TK gak bisa untuk bertahan cukup lama Dan TK pun harus terjatuh di inside dari Blue Zone Nampaknya Dan gak terlalu baik untuk Injir Renei Dan General pun pulang Karena ada eksekutor yang tiba Defensive Dan sekarang kita melihat dimana Black Ops Yang sudah mulai juga untuk menunjukkan Taringnya Mereka mencoba untuk menzoning Satu buah spot site Dimana kita lihat Beberapa spray demi spray dilakukan Dan mereka mencoba untuk meng-confirm Atau menzoning area tersebut Dari outside Anget ya Blue Zonenya itu kan udah diumumin Di grup face zone Bakal cepet banget jalannya Tapi sekarang kita lihat The game kembali Dimana Gusion dan kawan-kawan Dari Hati mencoba untuk memberikan Sebuah spam fire Ternyata beberapa tim yang berada Di inside dari area set zone Di pinggir Bahkan kita melihat Di depan sana Dari Zed Noves Sedikit di area tersebut Untuk memberiakan Contest site yang ada Kita masih mencoba Untuk menunggu aja Akan seperti apa teman-teman ya Keteruan yang bakal terjadi Di depan sana Dan kita melihat juga Dimana Sekarang Dari Obra dan kawan-kawan Mendapatkan satu buah Karena hanya misalkan Satu orang saja Dari Kazoku Di area atasnya Shockwave diaktifkan Membuat disini Kazoku harus lebih Risikan lagi Tetapi nampaknya Shiron Akan menyerahkan Nyawanya di inside Dari Blue Zone Sembok menghalangi Dan membuat Black Ops Mengklaim kemenangan Untuk di arah Round yang ketiga